Pembersa Dirjen Imigrasi Kemenkumham mengaku telah menyurati Kemenkominfo terkait dengan pencadangan data sejak April. Sayangnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak merespon permintaan tersebut. Pernyataan itu disampaikan Dirjen Imigrasi Silmi Karim. Silmi mengatakan pihaknya meminta Kemenkominfo untuk membuat pencadangan data untuk ratusan data sejak April. Karena tak direspon oleh Kominfo, Dirjen Imigrasi tetap melakukan pencadangan data lewat Pencadangan Internal Pusat Data Keimigrasian atau PUSDAKIM. Kini pihak Dirjen Imigrasi memastikan bahwa layanan keimigrasian telah pulih total. Meskipun pemulihan layanan masih dalam pengecekan hingga stabil. Imigrasi menjadi yang terdampak dalam serangan ransomware ke pusat data nasional milik Kominfo. Bapak. Bulan April, kita menyurangi Kominfo untuk kita meminta di-backup, dibuatkan replika bulan April. Klausal, klausalnya ya, saya tidak mau disilahnya berbeda pandangan dengan rekam sesama government yang saya hindari Tetapi ya jelas, bulan April ada suratnya kita minta untuk dibuatkan replika Memang tidak dijawab, makanya kita siapkan di pusdakin Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang